Udah paling bingung banget kalau suaminya papa main ke rumah, aku harus nyuguhin apa Jadinya aku tiba-tiba aja kepikiran buat olah adonan besar ini yang bakal jadi menu kesukaan dia Bahan-bahannya ada di warung, terus tinggal aku ambil aja dan bakal aku bentuk jadi ular sancak cobra Sama yang satu ini aku bentuk menjadi siput biru, terus tinggal aku masukin aja ke dalam wadah Dan aku bakal tambahkan 1 sendok makan gula pasir, susu bubuk, dan juga 1 sendok teh vermipan Terus tinggal aku oleni aja semua adonannya sampai kalis ya Disini aku udah siapin warna biru, warna hijau, dan juga warna pink Masing-masing warna yang sudah diulenin adonannya aku masukin ke dalam plastik Terus tinggal aku tunggu aja sampai dianya mengembang Karena tidak adanya keseimbangan, alhasil semua adonannya itu jatuh ke bawah dan ada juga yang nyisa di atas Tinggal aku keluarin aja adonan dari plastiknya, terus aku tumpuk dan aku bakal gepeng-gepengin Terus tinggal aku bulat-bulatin aja supaya warnanya menyatu Susun bola-bola adonan ke dalam loyang, kemudian aku kukus aja kurang lebih selama 30 menit Ini hasil adonan yang udah jadi dan bentuknya beneran lucu banget Tinggal aku potong-potong aja menjadi beberapa bagian Aku udah siapkan 1 ember air, kemudian roti ini tinggal aku cuci aja sampai bersih Terus aku juga bakal potong-potong bagian sisa rotinya Setelah dicuci, aku bakal peras-peras airnya, terus tinggal aku simpan aja dan jajarin di atas talenan Kalau udah sekarang aku siapkan chopper dan aku masukin adonan ini ke dalam chopper, kemudian tinggal kita haluskan Ini hasil adonan yang udah aku halusin, sekarang tinggal aku masukin aja ke dalam plastik segitiga supaya pas ngebentuknya jauh lebih mudah Tuang sedikit demi sedikit ke dalam cetakan kayak gini sampai semuanya penuh, kalau udah aku bakal masukin ke dalam loyang kukus Karena tiba-tiba aja aku berubah pikiran, alhasil roti yang sebelumnya udah aku cetak adonan ini bakal aku masukin aja ke dalam air berwarna hijau Kurang afdo, kalau misalnya aku gak main sulap-sulapan, disini aku bakal siapin dulu 1 buah tisu, terus tisu ini tinggal aku sulap aja Jadi serbuk agar-agar yang lagi aku butuhin banget, terus tinggal aku aduk-aduk sampai semuanya mendidih, kalau udah aku tuang ke dalam loyang Sambil nunggu agak dingin, aku bakal tumpukin dulu gula merah, 3 biji aja, terus aku tuang ke dalam panci dan aku siram pake air 500ml Setelah semua airnya masuk, sekarang disini aku bakal cetak dulu 2 buah bentuk, ada bentuk lovey dan juga bentuk bintang Sedih banget, ternyata bahan yang udah dicetak gak mau ngebentuk, alhasil aku masukin aja ke dalam pancinya, terus aku satuin dengan air dan juga gula merah Masukkan 1 cantong air gula merah ke dalam cetakan es krim, terus aku bakal masukin juga sama tutup dan stick es krimnya Aneh banget, aku tunggu 1 detik, ternyata dia belum nge-set juga, alhasil disini aku tuang aja air gula merahnya ke dalam loyang Untuk jadi layer yang kedua ya guys, lanjut yuk sambil nunggu nge-set, aku bakal siapin juga 1 buah santan yang udah aku bentuk pake tangan Tusuk-tusuk sampai airnya keluar, setelah itu aku bakal masukin 1 bungkus bubuk agar-agar, terus aku aduk-aduk sampai mendidih Kalau udah mateng, tinggal aku tuang aja untuk layer yang ketiga, setelah itu tinggal kita dinginkan Kalau sudah dingin, ini dia hasilnya, tinggal aku tungkepin aja ke dalam piring Puding roti santan gula merah ini, tinggal aku potong-potong aja, terus aku bakal simpan ke dalam tempat kayak gini Karena nanti bakal aku bagi-bagiin Karena temen-temen aku udah ngantri banget, jadi ini aku langsung mau bagiin aja Buat kalian yang mau coba, selamat mencoba ya, semoga resep ini bermanfaat Bingung mau masak apa, yuk nonton DBM aja Sampai jumpa